Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Sasa Dila Saya duduk di bangku kelas 3 SMP Saya bersekolah di SMP Negeri 18 Makassar Di video ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu read and react dalam offense Read and react itu adalah tipikal offense yang memberikan kebebasan secara terbatas Kepada pemain memegang bola atau yang menguasai bola Untuk mengambil keputusan Keputusan yang dimaksud adalah Semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain yang memegang bola Seperti misalnya passing, dribble, shooting, layup, dan meminta screen Itu semua gerakan-gerakan yang termasuk dalam keputusan Yang dapat diambil oleh pemain yang memegang bola atau yang menguasai bola Di dalam read and react juga terdapat aturan Aturan adalah gerakan yang harus dan wajib dilakukan kepada pemain yang tidak memegang bola Di dalam read and react juga terdapat reaksi Reaksi adalah pemain yang tidak memegang bola wajib untuk mengisi spot yang kosong atau tempat yang kosong Dan di dalam read and react itu ada terdapat layar Layar bisa dibilang aturan dan keputusan Layar gabungan dari aturan dan keputusan Layar dijalankan pada saat menyerang atau pada saat offense Ada 20 layar dalam read and react Tetapi di tingkat pelajar hanya 4 layar yang digunakan Layar pertama yaitu pass and cut Saya akan memberikan contoh pergerakan Ini dia Begini tampilan layar pertama 5 out atau 5 luar dari penyeser Tidak ada yang di dalam PG adalah pemain yang memegang bola PG berhak mengambil keputusan yang dia inginkan Misalnya PG memutuskan untuk passing ke SG PG melakukan passing ke SG Inilah yang menjadi keputusannya Layar yang dijalankan adalah pass and cut Sudah jelas keputusannya adalah passing Selanjutnya aturannya Aturannya adalah siapapun yang passing Harus dan wajib melakukan cutting ke dalam PG melakukan cutting Keputusan sudah diambil Dan aturan sudah dijalankan Selanjutnya reaksi Reaksi itu harus mengikuti aturannya Aturan yang dimaksud adalah rotasi Jadi reaksinya itu seperti SF mengisi spot CPG PF mengisi spot yang ditinggalkan oleh SF Dan PG keluar untuk mengisi spot yang ditinggalkan oleh PF Nah itu tadi pergerakan dari layar pass and cut Selanjutnya kita masuk ke layar 2 Yaitu layar dribble art Ini contoh pergerakannya Tampilan layar kedua sama dengan layar pertama 5 out atau 5 di luar perimeter Layar pertama tadi pergerakannya juga agak mirip dengan layar kedua Jadi SG mengambil keputusan untuk dribble ke arah PG SG sudah melakukan dribble dan mengambil keputusannya Lalu aturan dribble art adalah cutting Jadi PG harus dan wajib melakukan cutting ke dalam PG akan melakukan cutting Keputusan sudah diambil dan aturan sudah dijalankan Selanjutnya reaksi Reaksinya juga harus mengikuti aturannya Yaitu rotasi Jadi reaksinya itu seperti Senter mengisi spot yang ditinggalkan oleh SG Dan PG keluar mengisi spot yang ditinggalkan oleh Senter Nah itu tadi contoh pergerakan layar 2 Yaitu layar dribble art Jadi kita masuk ke layar ketiga Yaitu layar postcard Ini contoh pergerakannya Tampilan layar ketiga seperti ini 4 out, 1 in Atau 4 luar, 1 dalam Jadi keputusan berada di SG Jadi layar postcard ini Keputusannya adalah passing SG akan melakukan passing ke center SG akan cutting ke dalam Dan menunggu dino charge area Tidak boleh terlalu lama Karena takutnya nanti kena 3 second Sambil menunggu Reaksi dari pemain tidak memegang bola SG cutting Jadi reaksi dengan mengikuti aturannya Yaitu rotasi Jadi reaksinya itu seperti PG mengisi spot SG SG mengisi spot yang ditinggalkan oleh PG PF mengisi spot yang ditinggalkan oleh SF Dan SG keluar mengisi spot yang ditinggalkan oleh PF Itu tadi contoh pergerakan layar ketiga Jadi kita akan masuk ke layar keempat Yaitu layar terakhir Layar keempat itu adalah Layar penetrasi dribble Ini contoh pergerakannya Penetrasi dribble Adalah Dua tim yang saling berlawanan Dan Tim offense Memberikan kepercayaan kepada temannya Untuk menerobos masuk ke dalam Pertahanan Defender Atau pertahanan Lawan mereka Seperti PG Passing ke SF Dia memberikan Kepercayaan kepada SF Untuk menerobos masuk ke dalam Nah itu tadi Contoh pergerakan layar yang terakhir Semoga yang saya sampaikan tadi Dapat bermanfaat Namun sedikit dan singkat Sekian dari saya Apabila ada kata yang salah Mohon dimaafkan Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Anbas Semogaan Selamat menikmati Sampai jumpaippi Assalamualaikum wilayah